Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, hai teman-temanku Jumpa lagi ya di vlog Ami Di video kali ini masih di seputaran banjir di kota aku Seperti yang kalian lihat pada video ini Tuh dengan kedalaman air Hampir sepinggul orang dewasa Jadi kali ini aku ngajak kalian Untuk melihat jalan atau kondisi di kota aku Sambil aku juga mau cari makan dan belanja Kebutuhan pokok dari jalan kaki dari rumah aku Ke pusat perbelanjaan Oke ikutin aku ya guys Nah guys kayak gini kondisi banjir sekarang Di komplek aku, di tempat aku tinggal saat ini Kayak gini dan air masih terus naik Masih belum ada surut di bagian ini Di Banjarmasin Tepatnya di Banjarmasin Timur Kalimantan Selatan Keadaan masih seperti ini Dan air masih naik Cuma naiknya gak yang parah-parah banget Masih naik Naiknya pelan-pelan Tapi ini sudah lumayan dalam banget sih ya Ini sudah Mengarah keluar Dari komplek tempat aku Kalian bisa lihat Akhirnya di semua ruas jalan Hampir tergenang air Yang pakai motor Cuma ada beberapa Itu yang cuma motor laki sih Masih bisa Sedikit ya Gak semua bisa kok Kalau motor kayak metik sih Kayaknya Takutnya mati deh Kalau kena air ya kan Seperti yang kanan lihat Rumah-rumah udah pada tenggelam Dan kami juga harus Berjalan kaki Ketempat Berbelanjaan Dan ini tuh lumayan jauh banget Sekitar Satu kilometer lebih Kalian bisa bayangkan sendiri Berjalan kaki Di tengah banjir Kalau gak banjir Mungkin lebih enak ya Karena ini berhubung Sedang banjir Dan banjirnya lumayan dalam Jadi Kita agak kesulitan Atau Perjalanan agak lebih lambat Daripada biasanya Kalian bisa lihat sendiri tuh Kondisinya tuh Seperti bapak-bapak ini juga Yang pakai motor Eh pakai sepeda Sepeda Beliau juga Sangat susah untuk mendayung Karena lumayan dalam Nah ini bagian depan komplek Aku Bukan aku sih Di depannya lagi Ini dalam banget Seperti yang kalian lihat tuh Ini kalau pakai metik Kayaknya kayak kecebur full deh Jadi sudah gak bisa dilewati ya guys Jalan lain pun Kami gak punya Hampir bukannya Gimana sih Gak ada sarana Jalan lain Cuma ini jalannya Jadi Ada beberapa Yang sangat dalam banget Dan ada beberapa Yang gak begitu dalam Cuma semua Terkena banjir Seperti Yang kalian lihat Saat ini Untungnya hari ini agak cerah Dan sedikit berangin Dan sedikit berangin Di daerah sini Emang anginnya Memang agak sedikit ribut sih Memang sering kayak gitu Beruntungnya hari ini agak cerah Jadi kami bisa keluar Ini juga Ini man model Yang ada di daerah Komplek tempat aku Disini lebih tinggi Karena dia dua tingkat Jadi bisa untuk penampungan Sepertinya Aku sih gak masuk ke dalam Nah ini sudah hampir keluar Komplek Tempat aku Maksudnya Wilayah Tempat aku Bukan komplek aku Komplek aku sudah jauh di belakang tadi Jadi ini sudah dekat Jalan Raya Atau jalan induk Nanti kalian bisa lihat sendiri Keadaan di jalan induk Seperti apa Nah disini Biasanya untuk beli sayur Kayak gitu Disini juga Stok sayur Sembako Sudah sangat-sangat menipis Dan disini juga Aku gak kebagian sayur Karena sudah habis stoknya Tuh kalian bisa lihat Di dalam komplek-komplek Sudah Hampir semua banjir Dan lumayan parah banget Seperti ini Orang-orang udah pada jalan kaki semua ya guys Sudah hampir mendekati pintu gerbang Arah menuju jalan induk Atau jalan utama Atau jalan raya Nah sekarang aku sudah di luar Posisi sudah di luar Jadi disini Masih banyak motor Mobil Sepeda Dan berbagai macam Transportasi Yang masih Masih berusaha untuk lewat Melewati gedangan banjir ini Meskipun dengan keadaan seperti ini Kalian bisa lihat sendiri gitu Kalau di komplek Agak sepi ya Karena memang Sudah sangat dalam Dalam banget Airnya Yang terkena banjir Nah disini Seperti ini Ini juga kalian bisa lihat Ada ibu-ibu dan anak-anak Yang evakuasi Memakai Alat bantu Seadanya Alhamdulillah Masih ada Nah Kalian bisa lihat sendiri Yang pakai sepeda juga Sangat-sangat dalam banget Seperti apa Kalian bisa bayangkan Nah ini Aku Ngevideo-in Amatiran Amatiran aja Mohon maaf Jika Kemahirannya Nggak bagus Harap dimaklumi Doakan kami aja Semoga Lekas Dan semoga Keadaan ini Lekas membaik Itu Sungguh banyak banget Motor-motor yang mogok Karena Nggak sanggup Kalau berpapasan Dengan mobil Motor-motor Sudah pasti kalah Ya guys Karena Mobil Yang berjalan Di air Pasti akan Bikin Gelombang Kayak gitu Dan itu Bisa terkena Motor-motor Yang sedang melintas Karena lebih kecil Sebobotnya Kayak gitu Kalian bisa lihat sendiri Ada truck Ada mobil Dan macam-macam Disini lewat Kalian bisa lihat Seperti apa Tinggi air Sekarang Saat ini Dan sekarang Air masih Terus naik Alhamdulillah Ada masih Bibi Yang jualan Makanan Jadi Aku bisa serapan Untuk hari ini Dengan Pecel Bibi Ada beberapa orang Yang belanja Juga disini Selain aku Nah Alhamdulillah Dapat Warung yang masih buka Karena Hampir semua warung Sudah tutup Semua Karena kebanjiran Dan nggak bisa Beraktifitas Seperti biasanya Aku bersyukur Karena sekarang Ketemu warung Pas di pinggir jalan Di pinggir jalan Banget Di pinggir jalan raya Dan alhasil Aku dapat Menyantap makanan Untuk Pengganjal Barut Hari ini Dengan lahap Dengan rasa yang enak Alhamdulillah Semoga Rezeki Bibi Lancar Karena Sudah Mengisi Perut kosong Kami Oke Semuanya Mari makan Semoga Indonesia kita Semoga negara kita Cepat pulih Kembali Amin Nah teman-teman Bersyukur banget Di sebelah tempat makan Tadi Ada Alfamart Yang masih buka Jadi Kalian bisa lihat Sendiri Tuh Tuh Depannya Udah banjir Banget Alhamdulillah Sih Mini market Ini Supermarket Ini Masih Kering Walaupun Kondisinya Kayak gini Karena Air Semburan Dari depan Ke sini Masuk Gak apa-apa lah ya Yang penting Masih Buka Nah guys Kira-kira kayak gini Kondisi Supermarket Yang ada di kota kami Banyak Barang yang Sudah kosong Yang sudah Hampir habis Bukan Karena apa Karena memang Banyak Yang kemanjiran Jadi Orang-orang Pada butuh Makanan Yang siap saji Atau yang instan Karena Kesulitan Saat ini Nah sekarang Aku ambil Satu sosis ini Karena ini Sangat mudah Untuk dimakan Dan Instan Terus enak juga Terus juga disini Aku ambil Bon cabai Ini yang level 15 Dan juga Aku Mau ambil Mie Disini Kalian bisa lihat sendiri Stok mie nya Sudah sangat-sangat Menipis banget Jadi aku Cuma ke bagian Mie ini Karena cuma ini Yang bisa aku makan Sesuai selera ya guys Jadi aku ambil Mie ini Empat Terus juga Aku ambil Coffee 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 yang biasa Aku minum habis Jadi aku ambil Stok yang ada saja Ini top coffee Yang coffee susu Aku ambil satu Dan juga Peralatan mandi Seperti Pasta gigi Yang sedang kehabisan juga Aku juga ambil Satu disini Disini Yang lebih Kayak habis itu Stok Sembako ya Terus disini juga Aku gak lupa Mau beli masker Masker biasa Masker biasa Ini Aku cocoknya yang ini Karena gak bikin Gatal hidung aku Ini si abang Dia ambil juga Untuk dia sendiri Oke Sekian dulu Untuk berbelanjaan Sekarang aku mau Bayar ke kasir Perbelanjaan Sekarang selesai Nah guys Berbelanja Stok Sembako Udah selesai Sekarang Di depannya juga Ada yang jual Buah Disini Aku pengen Bili buah Ini Setelah satu aja Untuk cemilan Di rumah Karena Dari rumah Kesini kan Rumah yang jauh Jadi aku harus Bilih stok beberapa Gitu Biar ada stok Di depan rumah Di depan rumah Di dalam rumah Ini komplek Aku memasuki Wilayah komplek Kami Tapi dari sini Ke rumah Masih Berjarak Satu kilometer Lebih ya guys Nah kalian bisa Lihat sendiri Aku Membawa Satu plastik Yang berisi Sembako Bekas aku Belanja Tadi Bukan bekas Selesai Belanja Tadi Segitu Jadi Di bawah Seperti ini Saja Biar mudah Dan gak Berat Gaya-gaya Dulu ya guys Gak apa-apa Jangan sedih Kita harus tetap Happy Gimanapun Keadaan kita Tetap bersyukur Dan berdoa Semoga 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 cepat Berlalu Dan semoga Kita semua Sehat-sehat Saja Untuk yang Terkena Banjir Semoga Kita semua Selalu dalam Lindungan Allah Sebuah Nama Tala Jangan lupa Juga Kalau tidak Penting Jangan Main Air Jaga Kesehatan Jaga Suhu Tubuhnya Jangan Melakukan Hal-hal Yang Sekiranya Tidak Begitu Berguna Tidak Tidak Menyebur Ke Air Saya Juga Kalau Tidak Ada Yang Penting Dan Menesak Saya Tidak Main Air Karena Ini Memang Sudah Harus Belanja Untuk Keperluan Sehari-hari Jadi Saya Harus Ke Air Juga Seperti Itulah Kira-kira Teman-teman Masih Semangat Ya Teman-teman Ikutin Perjalanan Aku Yang Pergi Berbelanja Di tengah Banjir Dengan Keadaan Seperti Ini Semoga Semua Sehat-sehat Saja Semoga Cuaca Sedikit-sedikit Mulai Membaik Kayak Gitu Ini Sudah Memasuki Perjalanan Setengah Dari Perjalanan Bukan Setengah Baru Seperempat Aku Disini Beluk Kiri Lumayan Agak Surut Sedikit Disini Di Belok Sebelah Kiri Kalau Sebelah Kanan Agak Dalam Banget Tuh Ini Sudah Masuki Wilayah Komplek Tetangga Lebih Tepatnya Karena Kami Masih Jauh Di Belak Sana Seperti Itu Tepatnya 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.